Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati Para asatif guru-guru kita Mudah-mudahan panjang umur sehat badan Sehingga kita dapat berkah ilmunya insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah SWT Kita masih ada beberapa hari lagi Sebagian pulang pada hari Sabtu Sebagian pada hari Ahad Insya Allah kita semuanya kembali membawa Umrah makbulah Umrah yang diterima Allah SWT Cukup rukum Cukup syarat Cukup wajibnya Ada sunatnya Ditinggalkan makruhnya Ditinggalkan yang membatalkannya Maka kita usnuzan Ibadah kita itu diterima Allah SWT Tujuan kita diciptakan hanya untuk beribadah Ibadah sholat Bisa dilaksanakan di mana-mana Ibadah puasa Bisa di kutub utara di Amerika, di Eropa, di Australia Bisa Ibadah zakat Di kampung, di kota, di rumah, di gedung bisa Tapi ibadah umrah Hanya di tempat yang khusus Di tanah haram Di masjid Mengelilingi ka'bah Dari bukit sofa dan bukit marawak Dengan cara yang khusus Di tempat yang khusus Dengan niat yang khusus Itulah mengapa kita berdesak-desakan Bersumpit-sempit Kaki lecet Duit habis Badan lelah Tapi insyaAllah semua itu akan bernilai ibadah Bekal kita menghadap Allah SWT Jadi kalau ada orang Terjebak pada ritual ibadah Hanya mustar-mutar Pusing-pusing Keliling-keliling Lari-lari Botong rambut Apa ini ibadahnya Maka sesungguhnya di setiap ibadah itu ada Akhir Tujuannya ada Tegak Buku Sujud Dudu antar dia sujud Tersawut Salam Tujuannya Inna sholatatan ha'ani faqsa Iwal Bungkar Orang yang sholatnya betul Selamat dari faqsa Selamat dari mungkar Faksa sama mungkar sama Faksa tak baik Mungkar pun tak baik Sama-sama tak betul Sama-sama tak baik Apa bedanya? Faksa Mohon maaf Mohon maaf Faksa Terkait dengan kenakalan seksual Mungkar Kenakalan non seksual Jadi orang kalau betul Sholatnya Selamat dari faqsa Dan mungkar Tahan makan pagi Tahan makan malam Apa ini ibadah ini? Ada tujuannya Ya ayuallazina amanu kutubu alaikum Usiyabu kama kutubu ala allazina min qabalikum Ya ayyakum Tetakun Tujuannya target akhirnya adalah Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini sekarang umrah ini apa tujuannya? Berniat di meqad Beraluh Mengelilingi ka'bah tujuh kali Sofa dan warah Potong rambut Apa yang diinginkan dari ibadah ini? Maka kata Allah Faman faradha fi hibnal hajja Fala rafafah Jangan melakukan perbuatan rafaf Walafusuka Jangan melakukan perbuatan fasik Walajibala Jangan melakukan perbuatan jidal Lebih lengkap dari yang dua sebelumnya Kalau sudah melaksanakan umrah La rafafah Jangan nakal seksual Walafusuka Jangan nakal non seksual Walajibala Jangan nakal secara lisan Lidah Sumpah serapah Cacimaki Mudah-mudahan ini yang kita bawa pulang ke rumah insya Allah Ada pun yang lain-lain sudah siap semua Dari mulai tempat celak Ceret kuning Inai Semuanya sudah siap Betul Bapak Ibu? Betul mengaku semuanya Tapi persiapan nih Jadi apalah Apa asal muasal umrah akbar ini kita laksanakan? Melihat fenomena jamaah umrah terbesar di dunia Bukan dari Mesir Bukan dari Maroko Dari Indonesia Berbondong-bondong berduyum-duyum Di setiap airport Orang ramai Saudara kita dari Malaysia Dari Bruna Darussalam Masya Tenggara Begitu sampai ke Tanah Suci Makkah Jadi kita pun boleh berpikir Jadi kalau jamaah cuma datang Tawak Sa'i Takhalul pulang Kita ingin ada yang bisa diambil Maka tentu saja dengan jumlah yang ramai Tak bisa saya semuanya mengirim Masjid ke Blatain Ke Bukit U'ud Melihat Jabal Rumah Dengan segala keterbatasan Akhirnya kita musawarah dengan para Ustadz Asatis kita Mereka alumni-alumni Al-Azhar Ada kakak kelas saya Ada seangkatan Ada adik kelas Akhirnya kita sepakati Kita buat pengajian Di Madinah dua kali Di kebun Koruma Nanti kalau ada yang bilang kebun sawit Lakinkan itu kebun Koruma Sekali di Makkah Di hotel Yang Masya Allah Tawak Allah Disediakan kursinya seribu semua Masih bersisa lagi Sementara orang sekarang ini Sibuk mencari kursi Kita tak berapa mau memakai kursi Inilah hebatnya jamaah Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini Hanya mencari riba Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kami ini bekerja sama Ada dari Aceh Ustadz Nazar Tuk kakak kelas saya Ada dari Jambi Ustadz Dahrizal Dahlan Tuk kakak kelas Angkatan 94 Ustadz Nazar Angkatan 96 Ada Ustadz Hasbi Dari Makassar Itu angkatan 97 Ada Ustadz Yuli Angkatan 96 Ada Ustadz Ustadz apa namanya Ada namanya Ustadz Hatta Dari Kalimantan Banjar Baru Banjar Masin Itu angkatan 97 97 96 Ada UAS Dari Sumatera Barat Ustadz Abdus Salam Nah itu ada ikhlas saya Haji Sa'at dari Malaysia Sahabat kami yang mengatur jadwal saya Kalau saya ke Malaysia Itu Haji Sa'at yang mengatur Jadi kalau ada masjid yang tak dapat Jangan marah sama saya Jadi kita ini ingin Berangkat umroh Tersambung sulaturahim Bisa beribadah Dan yang puncaknya adalah Setelah umroh ini ada perbaikan Perbaikan kepada nilai ibadah Di antara yang kita perbaiki ini Adalah Solat Nah ini yang kita perbaiki Memang nampaknya ibadah kita umroh Tapi orang yang umroh itu Solatnya insyaallah berkualitas Kenapa? Karena tidak ada Satupun solat yang ditinggalkan Selama di kota Makkah Kota Madinah Subuh Jam 4 Sudah berangkat Bahkan ada yang berangkat jam 2 Rupanya salah tengok jam Memang jam 2 Kami mau tahajib di Masjidil Aram Majid Nabau Zuhur Jam 11 sudah berangkat Asar Jam setengah 3 sudah berangkat Nyambung ke Maghrib Nyambung ke Isya Makanya tidak banyak yang komplain Tentang tempat tidur Tentang kamar Karena prinsip mereka Kami ini hanya tempat bersalin Berganti baju saja Kami ini bukan mau tidur Kalau mau tidur Bagus kami makan pel tidur di kamar Di Indonesia Di Malaysia Di Brunei Kami ini semuanya mau beribadah Jadi kualitas solatnya Selama ini solatnya sendirian Dari mulai Dari mulai ibtitah Fatihah Salam 2 menit Selesai Tapi selama di Masjidil Aram Majid Nabaui Rukuknya sempurna Sujudnya lama Ayatnya panjang Jadi memang nampaknya Ibadahnya umrah Tapi ibadah solatnya Menjadi berkualitas Nah ini yang kita bawa pulang Udah umrah nanti sampai pulang Solat kita ini tetap lama InsyaAllah Dari bunyi aminnya Yakin saya Kita jaga tumak ninahnya Kita jaga bacaannya Kita baca Betul-betul dalam solat Kita perbaiki Ini yang ingin diharapkan Selesai pulang dari umrah Yang selama ini solatnya Hanya yang wajib-wajib saya Subuh Zuhur Asar Maghrib Isyah Habislah pulang umrah Kakyat al-Nasjid Solat sunat umrah Solat sunat tahajir Solat sunat witir Solat sunat du'ah Solat sunat hajat Kenapa? Karena sudah terbiasa Melaksanakan solat-solat sunat Kalau tak dilaksanakan Rasa tak enak hati Rasa ada yang mengganjau Rasa ada yang belum selesai Mudah-mudahan perasaan ini Yang kita bawa dari Madinah Dibawa ke Makkah Sampai nanti pulang ke tanah air Tak tinggal solat tahajir Solat du'ah kita insyaAllah Amin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Proses yang ingin dicapai Dalam ibadah umrah ini Kata pepatah orang malayu Alah bisa karena Biasa Terbiasa cepat ke masjid Terbiasa pulang lambat Terbiasa zikir pelan Terbiasa solat jenazah Terbiasa solat malam Terbiasa solat-solat-solat Yang pertama kali dihisap Dihitung dikira Dari seorang hamba Adalah solat-solat Kalau solatnya betul Amal yang lain Ikut betul Kalau solatnya rusak Zakatnya, puasanya, hajinya Yang lain ikut menjadi rusak Alhamdulillah Selama di Makkah Selama di Madinah Dipitah yang memang betul-betul Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kafira Wasubhanallah Bukaratawwa asila Karena memang tak ada yang boleh kejar Waktu di tempat kita Oh Solat zuhur jam 3.15 Solat asar 3.30 Wudu' zuhur ke asar Orang pun heran tengok Hebat betul bapak Ini solat di awal waktu ya Katakan awalnya Itu bukan awal waktu Solat akhir Tapi ketika disini Slow Kita dikejar-kejar Berangkat pagi Kejar masuk Pantor Menjaga ruku Bisnis Solat siang Rapat Meeting Solat malam Capek Lewak Letih Subuh Ketinggalan Tapi ketika disini Memang betul-betul Kita proses Selama 9 hari 11 hari 12 hari Itu perbaikan Solat 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 Makanya Di antara amal kita nanti Yang pertama kali ditanya adalah Solat Yang pertama kali Anak-anak disuruh Kata Nabi Suruh anak kamu Bisalah Suruh Solat Ketika berumur 7 tahun Berumur 10 tahun Maka pukullah dia Maka mendengar bacaan-bacaan Disini kita dinikmati Telinga kita Menikmati bacaan-bacaan Yang luar biasa Maka Ketika telah pulang nanti Yang belum pandai mengaji Mulai semua Untuk belajar Kenapa La solat Tidak sah solat Leman la miyak Kala di fatihah Til kitab Bagi yang tidak betul Baca fatihah Nah disini dibetulkan Baca fatihah Mendengar Bacaan imam Yang baik dan benar Nah ini semua Yang pertama kita bawa pulang Adalah Menperbaiki Kualitas Solat Nomor 2 Apa yang kita bawa pulang Setelah ada disini Zikir Dimana-mana orang bawa tasbih Zikir Di jalan zikir Di masjid zikir Di selesai solat Zikir Kenapa Karena memang baru beli tasbih Kemana-mana bawa tasbih Bagus Jangan sampai Jangan ada jamaah Beli tasbih 100 Semuanya untuk tamu Tinggal satu Itu pun untuk mobil Mobilnya masuk surga Orangnya masuk neraka Jadi sisakanlah tasbih Untuk suami Satu Istri Satu Anak Sesuatu Ceramah Yang ngomong Dia ada Tak ada Tidak 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 ada Astagfirullahaladzim 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 Yang kedua Salawat Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Yang ketiga Afdal zikri La ilaha illallah Zikir-zikir yang baik Yang lain-lain Bagus Bukan tak bagus Subhanallah Maka zikir-zikir ini Tak kutus Di antara Semua zikir itu Kata Nabi Sallallahu Siapa yang berselawat Satu kali Sallallahu alihi Bi-asra Allah bahas Sepuluh kebaikan Wahutkan adhu Asyidina Muhammad Ditutupi Sepuluh dosa Kesalahan Warufi'ad Lahu Asyidina Muhammad Dinaikkan Sepuluh Barajat Tingkatan Kemuliaan Ini zikir ini pun Kita bawa Nanti pulang Jangan kutus Kalau dah naik Ke atas bis Mulailah Ustaz-ustaz Kita membimbing Subhanallah Sampai ke Mirali Naik ke atas Mulut pun tidak diam Itu sebenarnya Adalah zikir Perempamaan orang yang berzikir Dengan orang tak berzikir Seperti orang hidup Dan orang mati Siapa itu orang hidup Orang yang berzikir Siapa itu orang mati Orang yang tak berzikir Jadi kalau ibu berzikir Suami ibu tak berzikir Berarti selama ini ibu Menikah sama gemburu Keluar surat gemburu Itulah pentingnya Isteri berzikir Suami berzikir Dengan banyak berzikir Mengingat Allah Hati menjadi tenang Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha illallah Wallahualabar Aku tawak Tak bisa baca Mau dibaca tulisan Takut terlengkut Mau didengar bacaan Pembimbing Bercampur Bila sama bacaan Orang India Sebelah Sama Afrika India kiri Afrika kanan Mau dibaca Takut baca Apaksa zikir sendiri Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Illallah Wallahualabar Jangan sampai bingung Mau baca takut baca Mau dengar takut dengar Kawanmu tanya Sebelah Apa yang kau baca Aku tidak tahu Subhanallah Walhamdulillah Walai ilaha Illallah Wallahualabar Jadi zikir ini Masya Allah Baca Quran Baca Quran Zikir Subhanallah Zikir Alhamdulillah Zikir Allah Zikir Ta'lil La ilaha Zikir La halal La kuwata Illa Zikir Subhanallah Alhamdulillah Azim Zikir Zikir Mulut menyebut Hati mengingat Pikiran sadar Itu zikir Mulut menyebut Hati mengingat Pikiran sadar Itu zikir Sebab banyak juga Orang mulut menyebut Pikiran tak sadar Itu namanya mengigai Pikiran tak sadar Ada yang pegang tasbih Pegang tasbih Makin cantik nampak orang lewat Makin kencang tasbih Itu tak sadar Itu di luar kesadaran Kita ini di dalam Islam Kita belajarkan sadar Semua yang kita lakukan ini Kita sadar Waktu masuk ke toilet Kita mesti sadar Yang masuk itu kaki kiri Itu kaki kanan Kaki kiri Banyak yang sadar Tapi pas mau masuk Pas udah keluar Kita ingat Mana tadi Waktu masuk masjid Kita sadar Bahwa yang masuk itu adalah kaki kanan Dan yang dibaca adalah Allahumma Lupa pula baca masuk masjid Allahumma Waktu masuk ke toilet Kita sadar Bahwa yang masuk itu adalah kaki kiri Dan mulut kita menyebut Hati kita mengingat Waktu naik kendaraan Kita sadar Dan hati kita ingat Mulut kita menyebut Hati mengingat Mulut menyebut Pikiran sadar Itulah Islam Orang yang tabrakan Kalau ditanya Apa yang kau alami tadi Saya rasanya kau uzat Macam mimpi aja Hilang kesadaran Orang Islam tidak boleh Hilang kesadaran Dia tetap sadar Dari mulai Dia bangun tidur Sadar Alhamdulillah Dia diahyana Ba'na ma'amatana Wa ilaihi binusuh Pas mau tidur pun dia sadar Bismika Allahumma Akhya wa amut Sekarang ini kita sedang berhadapan Dengan orang antara sadar Dan tak sadar Bangunnya tak sadar Tidur dia pun tak sadar Tiba-tiba mati Maka kita ini sadar Sadar Sampai pada akhirnya Kesadaran itu Dicabut Allah Dan kita ingin Saat kita kembali Kepada Allah Dalam keadaan berzikir Ya Rasulullah Di antara semua amal ini Apa amal yang paling baik Kata Rasulullah Antu fariqat dunia Kau mati meninggalkan dunia Wa lisanu karatubun Lidahmu dalam keadaan basah Muzikir niat Allah Itulah orang yang mati Dibisikkan ke telinganya La ilaha Apa yang sering kita sebut Apa yang sering kita ingat Apa yang sering kita sadar Itu yang akan datang Waktu kita Sekaratul maut Dan ketika berada di Makkah Madinah Kita banyak sadar Kita banyak ingat Kita banyak nyebut Hati kita ingat Mulut kita menyebut Pikiran kita sadar Kira-kira yang saya sebut Ini betul atau tak betul Andai Bapak bilang Tak betul pun Saya teruskan juga Sampai jam 2.25 Sampai jam 2.25 Jangan sampai tidak berzikir Saya sudah share ke grup-grup Supaya nanti bagikan zikir-zikirnya Ini bacaan pagi Bacaan siang Bacaan malam Yang ini nonstopnya Share ke grup-grup Lalu grup men-share ke anggota Ada yang sakit di rumah sakit Saudara yang terbujur kaku Di ICU Ada ini rekaman MP3 Habis subuh Habis maghrib Mau tidur malam Yang ini bunyikan Di speaker Nonstop Supaya dia mendengar Jangan sampai Dia kesunyian Sendirian di dalam Anak tak boleh masuk Istri tak boleh masuk Security di luar Di luar Dalam Kosong ruang Macam-macam godaan Setan datang Di sini kita ingat semua Masuk masjid ingat Duduk di masjid ingat Sholat ingat Selesai sholat ingat Pulang lagi ingat Saya merasa Waktu ini pendek sekali Pagi Subuh Langkat ke masjid Pulang dari masjid Kesana kemari Habis itu zuhur Lalu kemudian Melanjung ke asar Habis asar ke maghrib Habis itu ke isa Habis itu ke malam Begitu lagi Tidak terasa Besok sudah hari jumat Habis itu hari saktu Habis itu kami akan pulang Begitulah cepatnya Perputaran hari Mudah-mudahan Setiap detik Menit Waktu Hari Jam itu semuanya Bernilai zikir Insya Allah Amin Yang ketiga Yang kita bawa Adalah Ketekunan Membaca Al-Quran Makanya Mujudul Allah Terak-rak Quran itu Berapa kali Ibu Dipegang Orang baru Minta ambilkan Quran Sama minta Balikkan Quran Itu punya Bahasa Orang Entah India Entah Pakistan Entah Afrika Pegang Sudah balikkan Quran Saya mingguan Saya tengok Kanan-kiri Oh tak ada Jamaah Nengok Malu juga Kita kan Ustaz disuruh Membalikkan Quran Enggak Siapa kita Semuanya Dihamparan Butiran Debu Dalam Semidwa Kuasa Allah Subhanahu Kita Kita Dipuk Orang Untuk Meletakkan Quran Atau Dia minta Ambilkan Quran Tapi Coba Kita Pikir Berapa Kali Kita Minta Ambilkan Quran Sama Orang Dan Berapa Juz yang Kita Baca Saya Raminya Tidak Suka Mendikti Dikti Tapi Waktu Kosong Itu Kita Isi Salat Sunat Berzikir Baca Quran Akhirnya Azan Habis Azan Salat Sunat Baca Quran Zikir Akhirnya Qamat Habis Qamat Duduk Zikir Apa Kata Orang Mati Berapa Orang Entahlah Pokoknya Solat Jenazah Aku Solat Jenazah Seperti Niat Imam Allah Ta'ala Kalau Solat Jenazah Satu Allah Mahfirlahu Pak Ustaz Kalau Jenazah Dua Allah Mahfirlah Kalau Jenazah Banyak Allah Mahfirlahu Kalau Laki Laki Allah Mahfirlahu Kalau Perempuan Mahfirlaha Kalau Perempuan Semua Mahfirlahu Nah Kalau Bercampur Laki Perempuan Sama Anak Pak Baca Allah Sampai Andai Tak Mampu Merabah Bermir Tetap Sampai Kalau Sanggup Merabah Bermir Buat Allah Mahfirlahu Warah Mahfirlahu Warah Fih Wa Afu Anhu Wa Akhir Nuzulahu Wa Wasi Amada Kalah Wa Akhir Bermai Wafal Barat Wa Nakh Min Al Al Qatala Tamay Nakh Fawbu Abiyad Bina Danas Wabduh Dar Nakh Ramb 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 Ahri Wa Kuih Min Fitnat Kabri Azhab Nar Allah Malat Tahrim Ajrah Wala Tafsir Wala Saya tak hafal yang panjang Pak Ustaz Pandai aja ngapal Allah Mahfirlahu Warah Fih Wa Afu Anhu Lebih pandai dari itu lagi Pak Ustaz Allah Mahfirlahu Warah Yang itu pun tak juga Pak Ustaz Adiyam aja Adiyam Sah Yang penting baca fatihah ke Selawak Doa itu diam Dalam hati maafkan jenazah-jenazah ini ya Allah Ini yang diucapkan di mulut Kalau diucapkan di mulut bakal sholat Yang penting ikut kita Ah untuk apa ikut Ini kan Fardu kipayah Sudah dilaksanakan sebagian orang Dukur kewajibannya Ya Tapi kita ingin mendapatkan doa Maka kalau kita menyalahkan jenazah orang Insya Allah Jenazah kita kemanti akan disolat Dan didoakan orang ramai Insya Allah Syaratnya satu aja Mati dulu Kalau tak mati cuma memang doa kita Jadi Selama kita disini Tiga ini poin Yang pertama Memperbaiki sholat Yang kedua Berkualitas zikir Yang ketiga Membaca Quran Nanti pulang ke rumah Maghrib Isya Anak Cucu Jangan kenyang duaku Saya selama Maka sudah Maghrib Isya Kami tak keluar dari masjid Maka selama di rumah Ini jangan kalian ganggu saya Boleh kami ganggu Jangan ganggu Ini ada martabak sama mi ayam Oke Sebagaimana kita disini Maghrib ke Isya Tak pulang Maka kita di rumah Maghrib ke Isya Kita khususkan 45 menit Zikir Bikir Baca Quran Maka Masya Allah Berkualitas semuanya Itu yang mau kita inginkan Sehingga kalau sudah Jama'at ini pulang dari Umrah Salatnya berkualitas Zikirnya berkualitas Bacaan Kur'annya baik Maka insya Allah Kau muslimin-musliman yang ada di Indonesia Di Malaysia Di Brunei Darussalam Kita semua menjadi kuat Dan negeri kita Baldapun Tayyibatun Wahabun Wahabun Itulah yang mau kita harapkan Jadi bukan sekedar datang Pagi umrah Foto-foto Foto penting Bukan tak penting Tapi dicetak Karena kalau disimpan di handphone Handphonenya penuh Reset Habis hilang Dicetak Letakkan Setiap menengok gambar Ingat kita Oh si pulang Tunjukkan sama kawan Tunjukkan sama anak Ah ini gak kami kemarin Waktu umrah 2023 Ini mati Ini meninggal Tinggal aku lagi sendiri Bapak ibu Masih ada Tak nyimpan foto Pas ditengok Tinggal kita ada lagi yang hidup Saya ada foto saya Kawan-kawan saya itu Pergi dah semuanya Begitulah rupanya Allah Memilih kita Dikasihnya kita hidup Untuk apa Allah yang menciptakan mati Allah yang menciptakan hidup Allah membuat kita hidup Allah membuat kita mati Allah membuat kita hidup lagi Untuk apa Supaya Mau di tes Mau di uji Siapa yang paling baik Amalah Amalnya Yang ceramah memang Abdul Somad Yang membimbing memang Ustaz-Ustaz kita Tapi apakah Amal Abdul Somad Dengan amal Ustaz lebih muria Daripada amal Ibu Bapak Belum tentu Ketahuannya Nanti di akhirat Doakan supaya amal Ustaz Abdul Somad Lebih baik Tengoklah tulusnya Hati Jamal Kalau yang saya minta Saya lebih baik Amin Itu kan Menunjukkan hatinya Bersih Kebersihan hati Itulah yang kita Bawa Menghadap Allah Hari itu Tak ada guna Harta Tak ada guna Illa Man Atallah Kecuali orang yang datang Menghadap Allah Di Kalbin Salim Membawa Hati yang bersih Pulang dari sini Bersih Badan bersih Pakaian bersih Hati bersih Mata bersih Telinga bersih Ketambu pun bersih Kena udah gunduh Keluar dia dari umrah Seperti keluar dari Rahim ibunya Bagaimana orang keluar dari Rahim ibunya Tak berdosa Begitulah Bapak Ibu ini Pulang semuanya Tak ada dosanya lagi Insya Allah Amin Tapi utangnya dah Jangan pula pulang dari sini Ditagih orang Ibu baru pulang umrah Ya Utangnya bu Seperti Keluar dari Rahim ibunya Kata yang nagih itu Kau pikir aku gak ikut Ceramah Usar Aku streaming juga Bersayangnya Yang utang tidak Bersih Jadi Kalau sudah bersih Kita takut kotor Kita takut kotor Saya Jarang-jarang Pakai jubah putih Baju putih Biasa pakai peci hitam Pakai celana hitam Pakai baju putih Hari ini Saya pakai jubah putih Pakai peci putih Apa yang usah Takut kotor Pas makan tadi Hati-hati Takut jatuh Tentas Peci pun Saya tengok berakhir Baru-baru kali Tengok Takut Tengok Banyak orang yang Tak kenal dengan saya Sejak saya gundul Tengok-tengok Beberapa orang Tak kenal Jumpa dari Sama Buya Yahya Pasal Laman cuai Udah Udah jauh Mana Ustaz Salman Itu Ustaz Salman Habib Syih Itu juga Eh Ustaz Salman Kiai Fawrab Dari Dari Madura Itu juga Tengok Tengok Jumpa Kiai Dari Langitan Ustaz Salman Lama saya pikir Rupanya bayi Ini banyak Yang gak kenal Kalau Kalau Kita Megang Anak Kecil Kita pegang Anak Kecil Malang Tak dapat Ditolak Untung Tak dapat Diraih Begitu Dipegang Anak Kecil Pas Takdir Di tangan Kita Pula Tekencing Dia Saya Yakin Tak ada Ibu Yang Menghempaskan Anak Sudah Malah Dia bilang Lucu Apa Kata Orang Dapat Rezki Dikencing Kenapa Orang Menggendong Anak Kecil Lucu Karena Anak Kecil Itu Tak Berdosa Coba Kalian Tekencing Bapaknya Karena Tak Anak Kecil Tak Berdosa Itu Anak Saya Sami Setahun 8 Bulan Kemana Aja Saya Gendong Pasti Semua Orang Senyum Security Security Polisi Polisi Dipegang Orang Berdikasih Bombon Dikasih Kuih Dikasih Kendi Dikasih Manis Lucu Selalu Saya Gendong Saya Tengok Semua Orang Orang Itu Saya Berjalan Tak Ada Jadi Jadi Kita Ini Kalau Berdosa Benci Aja Orang Nengok Kita Anak Anak Ini Tak Berdosa Mudah Mudahan Kita Semuanya Siapalah Di Antara Kita Yang Tak Berdosa Mana Ada Semuanya Pendosa Sebaik Orang Yang Berdosa Adalah Yang Berdosa Mudah Mudah Kita Diterima Allah Tawbat Nasuhah InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Itu yang dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Sudah Sampai Pukul 2 45 Saya Kembalikan Kepada Al-Mukarram Ustaz Kurti Dan Mas Pais Aku Lekau Lihaga Astagfirullah Waalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salatullah Salamullahi Alataha Rasulillah Salatullah Salamullahi Salatullah Heið meðja Heyræði Axih Til þessi Sattabar Sattabar Hann er Hvar Sigur Saat En Sattabar Sattabar Og Sattabar Sattabar Sattabar